Karnaval Budaya Kota Indonesia mewarnai rangkaian acara Rakernas ke-16 Apeksi di Makassar, Sulawesi Selatan. Hari pertama, Karnaval Budaya diikuti sedikitnya 3.000 peserta dari 55 kota di Indonesia. Marching Band dari Satpol PP Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengawali Karnaval Budaya Kota Se-Indonesia Sabtu malam yang menjadi salah satu rangkaian Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Apeksi. Karnaval Budaya yang digelar tepat di depan anjungan Sire of Makassar, jalan penghibur ini menampilkan beberapa persembahan budaya yang melibatkan dinas pendidikan serta dinas kebudayaan masing-masing kota. Sedikitnya 2.700 hingga 3.000 orang peserta dari 55 kota peserta Apeksi turut meramaikan Karnaval Budaya yang bertujuan memperkenalkan keaneka ragaman budaya setiap daerah. Ini kesempatan untuk saling memberi penguatan dalam merawat kebudayaan dan kebineka tunggal ikaan. Karena perbedaan dari masing-masing kota itu dalam aspek budaya, dalam pertunjukannya sebentar ini, memberi warna bahwa kita berbeda, tetapi perbedaan itu indah. Dalam rangkaian acara Rakernas Apeksi juga digelar Indonesia Siri Expo, AIS ke-19. Ada 128 stand yang memamerkan capaian pembangunan dalam bidang tata kota yang berkelanjutan, termasuk ekonomi kreatif. Diharapkan melalui ekspo ini terjalin hubungan yang erat antar pemerintah kota, serta munculnya berbagai inisiatif dan kerjasama yang dapat mendorong kemajuan kota-kota di Indonesia. Seluruh wali kota yang hadir melakukan penanda tanganan perasasti sebagai tanda telah ikut serta Rakernas ke-16 Apeksi. Perasasti ini kemudian dipajang di pantai Losari. Tak lengkap rasanya jika ke Makassar tidak menikmati sunset atau matahari terbenam di pantai Losari. Nah, agenda ini juga tak dilewatkan para wali kota. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role, Nur Hidayat, Metro TV Terima kasih telah menonton!